Di saat banyak lokasi wisata yang ditutup selama pemberlakuan PPKM Mikro, bukan berarti kita nggak bisa ya berwisata 100% karena camping atau menginap di alam terbuka ini mungkin bisa menjadi solusinya. Dengan keindahan alam, lahan yang luas, keakrapan dengan keluarga pastinya jadi semakin erat nih. Apalagi kalau campingnya di samping sungai air hangat. Nah kira-kira di mana lokasinya? Penasaran ya kita lihat liputan yang berikut ini. Mau liburan bersama keluarga tapi takut karena penyebaran virus corona. Nah salah satu alternatifnya ya camping ceria. Bisa mengajarkan anak-anak tentang alam sambil melakukan aktivitas luar ruangan bersama. Yang terpenting jauh dari kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Contohnya seperti di Subang, Jawa Barat. Anda bisa mendirikan tenda, menikmati suasana alami pegunungan, plus ada sungai air hangatnya. Asyik banget kan? Gak punya tenda atau peralatan camping? Tenang, bisa disewa di sini kok. Bahkan kalau mau sewa camper van juga ada. Bagi yang sudah punya peralatan camping, tinggal pilih deh. Mau mendirikan tenda di pinggir sungai air hangat seperti ini? Atau suasana hutan pinus yang menghadap bukit seperti ini? Semua fasilitas tersedia. Mula dari listrik, keran air bersih, toilet, hingga depot penjualan makanan. Cocok banget untuk keluarga yang membawa anak kecil. Agar tidak bosan, di lokasi ini juga ada banyak aktivitasnya loh. Seperti arung jerab, hiking, ITV, sampah yang paling digemari yaitu bermain di sungai air hangat. Kegiatan yang bisa dilakukan di sini adalah bermain di sungai air hangat. Bisa Anda lihat sendiri meskipun cuacanya saat ini sedang mendung, namun masih banyak anak-anak dan juga keluarga yang bermain di sungai ini. Namun demikian, Anda harus tetap berhati-hati, terutama jika membawa anak-anak bermain di sungai. Pastikan Anda jangan lepas pandangan dari anak Anda, karena takutnya nanti air sungai ini kembali menjadi deras dan bisa berbahaya. Sebagian besar pengunjung merupakan keluarga yang membawa anak-anak. Aktivitas camping dianggap lebih aman dilakukan di masa pandemi, karena bersifat outdoor di alam bebas. Rata-rata para pengunjung sudah menyiapkan berbagai keperluan dan merancang agenda kegiatan seperti memasak bersama, agar keseruan camping lebih terasa. Kita paling mengenal alam nih, kita biasanya kalau kayak baru datang, habis pasang tenda, selesai rapi, kita keliling. Keliling itu maksudnya kena alam, maksudnya apa aja sih yang ada di sekitar sini, atau ada kali, atau ada sawah, gunung, gitu, atau di perkemahan ini adanya apa aja, gitu. Ya sih, ya kayak mie instan, makan-makanan yang instan, gitu kan. Ya kebutuhan pokok lah, kita utamakan cemilan-cemilan. Mengingat semakin banyak orang tua yang mengajak anak untuk camping, tentu ada sejumlah hal yang harus diperhatikan agar anak-anak bisa camping dengan gembira. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jika Anda ingin camping bersama anak. Yang pertama, pastikan kondisi anak Anda sedang dalam keadaan sehat atau fit, lalu juga pilih lokasi ataupun tempat camping yang ramah anak dan juga nyaman. Selain itu, siapkan juga segala keperluan anak Anda, mulai dari makanan dan mainan, lalu juga baju hangat, selimut, dan obat-obatan. Dan pastikan juga agar Anda menciptakan suasana tidur yang nyaman untuk anak Anda. Jika perlu bisa ditambahkan matras ataupun bantal yang empuk, agar anak Anda bisa tidur dengan nyenyak. Dengan luas 3 hektare, area camping ini bisa menampung sekitar 200 tenda. Namun, karena sedang pandemi, kapasitas dibatasi menjadi hanya 80 tenda saja dengan penerapan protokol kesehatan. Kami terapkan protokol kesehatan di sini sangat ketat, dari mulai kedatangan, pada saat check-in tadi, registrasi pasti di cek suhu di sana. Lalu begitu masuk ke sini juga kami setiap setengah jam melakukan himbauan melalui pengeras suara perihal protokol kesehatan. Pada hari biasa, rata-rata ada 10 keluarga yang camping di lokasi ini. Sementara pada akhir pekan, jumlah keluarga yang camping bisa mencapai 75 keluarga. Kepun kita camping di alam terbuka, namun tidak ada salahnya ketika kita camping, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencukit tangan, dan juga menjaga jarak untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Laisa Nisa, Sidki Irvan, Subang, Jawa Barat.